Jadi acara ini luar biasa, acara Bibi Batam ini fokus kepada investasi di jasa. Salah satu yang disebutkan oleh Pak Edi Panglio adalah defisit jasa pelayaran. Kalau tadi dilihat transportasi hampir 8 miliar ini. Terus karena Bibi Batam fokusnya sekarang ke jasa, maka kemari jadi ingin datang kemari. Jadi kalimatnya simple, yang saya gak pernah dapet dari mana pun juga, minta kritik dan masukan. Banyak sekali pejabat-pejabat, ini namanya pejabat now, dia mau minta kritik dan lain sebagainya. Which is cukup surprise buat saya. Batam, seperti yang kita dengar tadi, Batam itu luar biasa dekat dengan Singapura tetapi mahal. Ya, jadi banyak masalah-masalah disitu dan kami juga sudah memberikan masukan langsung ke bapaknya supaya ada hal yang perlu diperbaiki. Tapi yang pasti itu adalah, kalau kita lihat misalnya Prat BP15 tahun 2015 tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Khusus untuk angkutan laut dan transportasi laut di Indonesia, Indonesia, pelabuhan di Indonesia sudah menjadi, biaya pelabuhan di Indonesia sudah menjadi yang termahal di seluruh Asia, negara. Biaya pelabuhannya kita itu lebih mahal dari Singapura dan lebih mahal daripada, apalagi yang namanya Thailand. Tadi cukup miris kita dengarkan dari, apa namanya, kepala pelabuhan tadi, walaupun mahal tapi produktivitasnya rendah. Bongkar muat hanya 5 box per jam, sedangkan biayanya sudah begitu mahal. Terus kita juga dengar tadi bahwa antara imigrasi, quarantine, gesa bandara, itu masih tidak integrator. Nah, mereka juga sudah menyadari, dan ini perlu kita perbaiki. Kalau tidak kita perbaiki, maka kita akan selalu mahal tapi lambat dan mahal tapi ini. Saya pikir, mulai dari pimpinan yang mau menerima kritik dan ini, saya pikir ini adalah suatu big step, langkah-langkah yang selanjutnya baik. Jadi, ditambah lagi, misalnya kita mau lihat ship to ship yang terjadi di Batam ini, kebanyakan terjadi di luar Batam. Perairan Singapura, tapi sepertinya di perairan kita. Yang ngeri-ngeri sedap itu adalah, PNBP-nya kita mengatakan ship to ship itu harus kena 1%. Kalau di Singapura, enggak. Jadi, kita sebenarnya enggak menarik sekali, karena kita, apakah yang 1% biaya itu ditarik atau enggak ditarik, kan jadi satu isu juga. Nanti akan jadi temuan-temuan. Sebetulnya, yang terjadi di perairan di sini banyak sekali potensi jasa yang bisa kita ini, cuman karena peraturan kita yang non-chimp kita sendiri. Dan kita juga lihat bahwa yang paling menarik sekarang ini kan Batam terkait dengan PMK 50 tahun 2016 sama PMK 120 tahun 2017 tentang apa namanya, anti-dumping, dia masuk anti-dumping. Peraturan anti-dumping itu dibuat tahun 2016. Tapi yang PMK 50. Kemudian PMK 120 tentang aturan mengeluarkan barang. Itu tahun 2017. Tapi sampai hari ini baru ketahuan nih, ya, bahwa itu kalau dijalankan, maka akan terjadi kemahalan. Kemahalan sebesar 27,5%. Ya, 27,5%. 15% itu biaya masuknya. 12,5% itu biaya masuk anti-dumping. Jadi kapal-kapal yang dibangun di Indonesia, di Batam, itu akan dikenalkan 27,5%. Jika kalian pandangkan dengan kapal yang dibangun di China atau di luar negeri itu, nol. Jadi sangat miris bahwa hasil kerjana bangsa kita yang saat ini, Batam, ini mungkin industri yang paling, apa namanya, menonjol adalah galang kapal. Itu kena. Bia, Mak. Bia, Mak. Nah, ketika kawan-kawan yang sukses, galangan kapal menghadap ke Pak Edi tanggal 11, tanggal 12, Pak Edi sudah mengeluarkan suat, minta kepada Menteri Keuangan untuk merevisi. Dan tentunya dilanjutkan dengan berbagai pertemuan di Minkuproekonominya. Kita berharap ini bisa diselesaikan, karena kalau enggak, apa yang akan terjadiin, ada 100 kapal lebih yang saat ini, anggota yang saya persen di Batam, itu nggak bisa keluar. Kalau keluar, akan memilih mahal 27,5%. Tapi yang paling mengerikan ini adalah notul, nota pembetulan. Jadi yang sejak tahun 2017 itu, November 2017 sampai sekarang, kapal-kapal yang sudah keluar ke Indonesia, itu akan dikenakan 27,5% itu. Nah, yang kemarin ini kan galangan sempat sepi sekian tahun ini, baru mulai merasakan angin segar, terus kena aturan ini lagi. Yang mengerikan ini, pengusaha juga nggak tahu, penguasa juga baru tahu. Karena ada pemeriksaan BPKP, BPK, tapi ini kalau didiemkan, ya apa yang akan terjadi, galangan akan tutup. Tapi yang kami dapatkan namanya, permasalahan ini sudah ditanggapin di perintah dan sudah dicarikan sebuah 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 sebuah. Porque laporan sebuah sebuah sekuasnya itu tidak terjadi. Oke, ada itu aja. Oh, mana saya Johnson. Johnson, ini mah. Saya suka purnama deh.